Terima kasih teman hati masih di kalam hati insya Allah sampai ke hati ini banyak banget nih saat pertanyaan terkait dengan topik kita pada pagi hari ini. Nah tapi saya bacakan satu diantaranya insya Allah langsung dijawab oleh Ustaz Salmat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya di usianya yang sudah 67 tahun belum berhijab. Nah saya sudah berusaha untuk memotivasinya namun beliau belum mau untuk berhijab. Apakah karena usia beliau ini sudah jauh melewati 40 tahun menjadikan beliau sulit berubah apa yang sebaiknya saya lakukan? Silahkan. Apakah ada pengaruhnya nih di usia 40 tahun kan sudah kelewat banget nih makanya sulit berubah? Ya Imam Gozali itu memberikan satu ungkapan, satu informasi bahwa usia 40 itu adalah representasi masa depan. Kalau di usia itu banyak kebaikan yang dilakukan dan kebaikan itu mendominasi dirinya maka lewat lepas dari 40 itu kebaikan itu akan juga mendominasi kehidupannya. Sehingga itu yang sering kita maknaik mungkin kaya hasil ya. Lu kalau sudah sukses di usia 40 sukses terus dah lewat dari masa 40. Nah itu bisa jadi mengambil dari ungkapan Imam Gozali bagaimana usia 40 itu adalah representasi diri kita. Kalau diri kita di usia 40 ini baik, diri kita di usia 40 ini senantiasa berada dalam kebaikan maka kedepannya kebaikan itu akan selalu mendominasi. Artinya ini satu nasehat bagi jiwa. Kalau 40 yang harusnya matang, 40 tahun sebelumnya loh kita nikmati kehidupan dengan segala apapun. Memang kurang nakal apa lagi kita ini? Sampai 40 gak mau berubah? Kurang nakal apa lagi? Kurang puas nakal gimana lagi? Kurang puas kita ngapa-ngapain sebelum usia 40? Memang kurang puas aja apa? 40 udah cukup kali dari usia balik misalnya 17 tahun. Berapa belas tahun itu? Atau berapa puluh tahun kita lakukan itu apa-apa yang selama ini kita kerjakan dengan segala keburukan misalnya. 40 stop, nah stop udah. Cukup sampai di sini. Berarti bisa jadi penanda ya? Udah lah, udah stop lah 40, 40 ke atas ayolah berbenah diri. Itu jadi isyarat dari informasi yang Allah sampaikan dalam Al-Quranul Karim. Sehingga bisa jadi apa yang dialami oleh Ibunda ini. Ya mungkin gairahnya sudah tidak ada lagi kaya sih. Tidak ada lagi gairah untuk berubah, tidak ada gairah untuk hijrah, tidak ada gairah untuk memperbaiki diri. Itu yang pertama. Atau yang kedua mungkin ya kurangnya informasi tentang kewajiban, kurangnya pengetahuan tentang bagaimana itu adalah bagian dari syariat yang harus dijalankan. Atau bisa jadi ada kekecewaan pada dirinya kepada Tuhan. Banyak orang kecewa tadinya berhijab, kecewa dia lepas aja hijabnya. Atau yang tadinya dia mau kembali ke Allah, mau bertobat. Gara-gara dia kecewa akhirnya buat apa? Mending sih begini aja lah. Jelas. Tidak perlu saya mengandalkan apa yang selama ini dijanjikan oleh Tuhan dalam Al-Quran misalnya. Jadi banyak hal. Tapi bagi seorang anak tentu tidaklah boleh berputus asa. Untuk terus menyampaikan, untuk terus mengabarkan, untuk terus memberikan informasi tentang kewajiban kepada sang ibu. Tentang kewajiban yang harus dijalani kepada orang tua. Karena kita sayang, kita cinta, tapi dengan catatan kaya sir, harus mengedepankan akhlak. Jangan sampai kita menyampaikan kebaikan, tapi di sisi lain kita sedang durhaka dengan dosa yang besar. Kita lakukan kepada ibu kita. Jangan kita cacimaki, ibu macam apa kau, sudah tua-tua begini kau, masih aja genit-genit kau. Ibu macam apa kau, sudah tua-tua begini, kayak kurang puas aja masih muda. Jangan sampai kita berbuat seperti itu ya. Kita berkinti, tetap-tetap berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Bahkan, kalau kita melihat ini ibu, dengan segala sikapnya penuh dengan dosa. Ya Rabb, ampuni dosa-dosanya. Berikan pengetahuan kepadanya, berikan ilham untuknya. Berikan hidayah kepadanya, ya Allah, ya Allah. Kenapa tidak Allah ijabah doa seorang anak, bagi orang tuanya yang mungkin selama ini jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu ujian bagi sang anak, agar tetap bersabar, tetap istiqomah menyampaikan kebaikan dan kebenaran. Jangan sampai, gara-gara kita kepingin orang tua berubah, kita malah menzolimi orang tua kita. Jangan sampai seperti itu. Orang tua ini kita baik saja, dia bisa tersinggung. Padahal kita nggak ngapa-ngapain. Tapi terkesan cuek, nggak nyegor aja, dia bisa marah. Dari tadi kamu selet, bolak-balik, bolak-balik. Nah, gor kagak, kata dia. Padahal, tiap hari kita ketemu sama dia. Tapi, butuh ditegor juga. Nah, apalagi kalau kita lontarkan kalimat-kalimat. Walaupun itu isinya kebaikan, tapi kalau muatannya adalah hinaan, cacian, makian. Tentu ini tidak dianjurkan, bahkan dilarang oleh agama. Tapi harus tetap berusaha ya untuk memberikan kausia, memberikan nasihat. Mengajak orang tua kita agar bisa hijrah begitu ya. Meskipun sudah lewat banget di usia 40 tahun. Nah, sholat, ayo mak, pakai hijab, ayo mak, sholat, ayo mak, ibadah, ayo mak. Nggak mau, ayo mak, terus jangan berubah. Terus pelan-pelan. Setidaknya kita berharap mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosa beliau karena kesolehan sang anak. Amin. Nah, jadi orang tua itu sebetulnya ya ada satu riwayat ya. Sebetulnya dia ini neraka. Tapi karena dia punya anak soleh, punya anak solehah, Allah masukkan dia ke dalam surga. Masya Allah. Ada orang tua yang sebetulnya takdirnya ke surga dengan amal ibadahnya. Tapi dia punya anak yang tidak soleh, akhirnya itu orang tua masuk ke dalam api neraka. Nah, mudah-mudahan dengan kesolehan kita. Amin. Kesabaran kita dalam berdakwah, dalam memberikan informasi kebaikan. Walaupun orang tua dalam keadaan nurhaknya kepada Allah. Semoga Allah ampuni dengan kesolehan anaknya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita termasuk dalam anak-anak soleh dan kita bisa memberikan terus berbagi kebaikan apalagi di atas usia 40 tahun. Terima kasih Ustaz Soled buat usianya pada pagi hari ini. Semoga apa yang tadi disampaikan Ustaz Soled ini bisa bermanfaat untuk kita dan kita petik hikmahnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah menonton!